Beralih ke sorotan lainnya, Saudara PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember, Jawa Timur mengoperasikan 20 perjalanan kereta api di libur panjang kenaikan Isa Almasih. Sudah ada 37 ribu tiket terjual untuk perjalanan mulai 8 hingga 12 Mei. Jumlah penumpang di stasiun PT KI Daob 9 Jember meningkat drastis pada libur panjang kenaikan Isa Almasih. Jumlah penumpang rata-rata setiap hari mencapai 8 ribu orang. Tercatat 37 ribu tiket kereta api sudah terjual hingga 12 Mei mendatang. Bahkan tiket kereta api Tawang Alun relasi Ketapang Malang dan kereta api Prabuwangi relasi Ketapang Surabaya sudah habis terjual. Penjualan tiket diperkirakan terus meningkat karena penjualan juga dilakukan secara online. Jumlah tiket yang telah terjual untuk keperangkatan dari tanggal 8 hingga 12 Mei 2024 sebanyak kurang lebih 37 ribu tiket. Untuk keberangkatan pada pagi hari ini, tanggal 9 Mei 2024, penumpang yang akan berangkat dari wilayah 29 Jember kurang lebih sebanyak 8.300 penumpang. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat penjualan tiket dilakukan melalui online. Kereta api menjadi favorit penumpang karena tepat waktu dan nyaman. Soalnya tiketnya itu cenderung murah ya Pak ya, terus bersih, terus tiketnya itu juga bisa dipesan jauh-jauh hari, jadi bisa nge-planning gitu. Selain itu apa Mbak, tepat waktu itu? Itu aja sih Pak, terus memang suka naik kereta daripada akomodasi lain. Tim Liputan Kompas TV, Jember